Pemirsa pandemi COVID-19 membuat kehidupan warga pengepul barang bekas di Rawa Indah, Jakarta Utara semakin merada. Tidak hanya berjuang untuk hidup di lingkungan kubu, mereka juga harus kehilangan sebagian penghasilan karena dampak mewabahnya virus korona. Puluan tahun sudah warga Rawa Indah, Kapung Muara, penjaringan Jakarta Utara ini tinggal di rumah sederhana yang dibangun di atas rawa. Sebagian besar warga menggantungkan hidupnya dari penghasilan harian sebagai pengepul barang bekas. Sejak pandemi COVID-19, kondisi ekonomi mereka semakin sulit. Banyak warga yang terpaksa kehilangan penghasilan karena mulai terbatasnya kegiatan mereka mencari barang bekas akibat wabah korona. Sangat dampak banget sih untuk RT-17 ini, kita untuk bekerja tidak bisa, untuk sekolah anak-anak tidak bisa. Untuk membantu meringankan beban warga, MNC Puduli bersama PT Produser Pangan Asia membagikan ratusan nasi kotak hasil penggalangan dana dari masyarakat. Makanan siap saji yang langsung diberikan kepada warga pemukiman padat penduduk ini dibeli dari pelaku UMKM untuk membantu mereka bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dampak COVID ini bukan hanya kepada kesehatan, tapi juga kepada day-to-day living atau ekonomi masyarakat. Dan ini paling berdampak pada masyarakat yang kurang mampu. Pada masyarakat yang terutama rely on upaya hariannya, untuk mereka bisa hidup. Dan makanya untuk banyak pekerja harian yang kehilangan pekerjaan, ini akan sulit sekali gitu untuk mereka bisa tetap menghidupi keluarga. Ya kami dari RT-17 Kelurahan Kapukmuara, sangat terima kasih dalam bantuan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Bersama MNC Puduli, Anda bisa ikut berpartisipasi membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Berapapun donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan AI News melaporkan.